Kisah Teladan Islami Wali Ahli Hadis dari Mahzab Shafi'i Ibn Hajar Al-Asqalani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perjalanan Ibn Hajar Al-Asqalani dikenal dengan kitab-kitabnya Para santri di pondok pesantren tentu tak asing dengan nama Ibn Hajar Al-Asqalani Ulama ini mengarang sejumlah kitab yang senantiasa dijadikan referensi atau dipelajari di pondok pesantren Kitab yang dikarangnya antara lain Patul Bari, Bulugul Marom, Tahdib Al-Tahdib, dan lain-lain Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani Al-Asqalani Namun ia lebih dikenal dengan Ibn Hajar Al-Asqalani Semasa hidupnya ia dikenal sebagai seorang ahli hadis Karyanya yang berjudul Fatul Bari merupakan syarah penjelasan atau kitab sahihnya Imam Bukhori Oleh banyak ulama, karya Ibn Hajar Al-Asqalani tersebut disepakati sebagai kitab penjelasan yang paling detail yang pernah dibuat Ibn Hajar Al-Asqalani dilahirkan pada tahun 773 Hijriah dan wapat pada tahun 852 Hijriah Mengenai tempat kelahirannya ada yang menyebutkan di Askolan, Palestina ada juga yang menyebutkan di Mesir Ibn Hajar digambarkan sebagai sosok yang mempunyai tinggi badan sedang berkulit putih, muka bercahaya, dan berseri-seri Bentuk tubuh indah lebat jenggotnya serta pendek kumisnya Dia juga memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat baik Giginya tampak kuat dan utuh serta mempunyai fisik yang kekar dan kuat Di samping itu juga dikenal sangat pasih dalam berbicara Lirih suaranya, cerdas ungkapannya, pandai strateginya, dan pintar dalam bersyair Disebutkan bahwa Ibn Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piyatu Ayahnya meninggal ketika ia berumur 4 tahun Dan ibunya meninggal dunia ketika ia masih balita Sepeninggal kedua orang tuanya Ia diasuh oleh kakak tertuanya, Az-Zaki Al-Kharubi Ketika sang kakak memutuskan berhijrah ke Mekah Ibn Hajar turut serta Saat bermukim di Tanah Suci Ibn Hajar dimasukkan ke Al-Maktaba Sekolah khusus untuk belajar dan menghapal Al-Quran Ia saat itu baru menginjak usia 5 tahun Salah seorang gurunya di Al-Maktab adalah Shamsuddin Bil Al-Alab Yang saat itu menjadi gubernur Mesir Guru lainnya adalah Shamsuddin Al-Aturusi Akan tetapi saat menimba ilmu di Al-Maktab Ibn Hajar belum berhasil menghapal Al-Quran Kemudian ia belajar kepada seorang pakih ahli piqih Dan pengajar sejati Yaitu Sadruddin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rojak As-Sabti Al-Mukri Kepada ulama inilah Ibn Hajar dapat menghatamkan hapalan Al-Quran Ketika berumur 9 tahun Ketika berumur 12 tahun Ia ditunjuk sebagai imam sholat taraweh di Masjidil Haram Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 785 Hijriah Ketika sang kakak pindah ke Mesir Pada tahun 786 Hijriah Ibn Hajar juga turut serta Di Mesir Ibn Hajar benar-benar berusaha belajar Dia menghapal beberapa kitab Di antaranya Kitab Al-Hawi Karangan Al-Mawardi Dan Kitab Muktasar Karangan Ibn Hajib Kendati sudah menimba ilmu di banyak tempat Ibn Hajar belum merasa puas dengan ilmu yang telah diperolehnya Ia kemudian memutuskan berguru kepada Al-Hafis Al-Iraqi Seorang Sheikh Al-Hafis juga menguasai ilmu tafsir, hadis dan bahasa Arab Ibn Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun Dalam masa itu Ibn Hajar menyelinginya Dengan perjalanan ke Syam, Yaman dan Hizas Di bawah bimbingan Sheikh Al-Hafis Ibn Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati Dan menjadi orang pertama yang diberi izin oleh gurunya Untuk mengajarkan hadis Setelah sang guru wapat Ibn Hajar belajar dengan Nuruddin Al-Haitsami Dan Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Al-Wahdawai Melihat keseriusan Ibn Hajar dalam mempelajari hadis Gurunya ini memberi saran kepada Ibn Hajar Agar mempelajari ilmu pikih Sebab sang guru yakin bahwa banyak orang akan membutuhkan ilmu itu Selain itu sang guru beralasan bahwa ulama di daerah tersebut akan habis Sehingga keberadaan Ibn Hajar amat diperlukan Sebagai penerus para ulama setempat Setelah mendapatkan berbagai bidang ilmu pengetahuan Ibn Hajar memutuskan untuk kembali ke Mesir Dan menetap di sana Hingga akhir hayatnya Selama bermukim di Mesir Ia tercatat pernah menjadi kodi Selama kurang lebih 21 tahun Beliau adalah seorang hakim Yang menganut mazhab Sapi'i Selama itu Ibn Hajar juga menjadi seh dari para guru hadis Dan mengajarkan ilmu pikih di beberapa tempat di negeri Mesir Ia juga kerap diminta naik mimbar sebagai khotib Di Masjid Amru bin As dan Masjid Al-Azhar Ibn Hajar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang kodi Begitu terpilih untuk yang keenam kalinya Pada tahun 852 Hijriah Tak lama berselang ia jatuh sakit di rumahnya Ia pun akhirnya wapat Bersama awan mendung yang menyelimutinya Disertai hujan gerimis pada tahun 852 Hijriah Jenajahnya diantarkan oleh ribuan jamaah Yang tak terhitung jumlahnya Wapatnya sehul Islam itu Membuat umat Islam dirundung kesedihan Lantaran kehilangan salah satu ulama terbaik umat ini Diriwayatkan dari Imam Al-Bayhaqi Bahwa Ibn Hajar telah mengislamkan banyak ahlu zimi Di masa tersebut Al-Hafis Ibn Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun Dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya Karyanya banyak diterima umat Islam Dan tersebar luas semenjak ia masih hidup Para raja dan amir biasa saling memberikan hadiah Dengan kitab-kitab Ibn Hajar Menurut murid utamanya Yaitu Imam As-Sakhawi Karyanya mencapai lebih 270 kitab Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadis Secara riwayat dan dirayat Kisah Ibn Hajar sangat apik dan syarat dengan hikmah Beliau sangat gigih dalam menimba ilmu Dari usia belia Meskipun dengan keadaan yatim piatu Keberkahan yang Allah SWT curahkan kepada Ibn Hajar Adalah hikmah yang begitu nyata Bahwa Allah tidak pernah menyesiakan amalan Orang-orang yang bersungguh-sungguh Karena ilmu hanya akan menempel pada orang Yang siap menyerahkan seluruh hidupnya Untuk mencarinya Ilmu itu sangat pencemburu Ia tidak akan sudi dekat dengan orang-orang Yang setengah-setengah hati Datang kepadanya Ilmu mempunyai dua musuh paling berbahaya Yaitu malu dan sombong Malu bertanya mengakibatkan tersesat di jalan Sedangkan sombong hanya akan mengantarkan manusia Kepada keterbelakangan Karena penolakan pada pembaruan dan perkembangan Wallahu a'lam bisawab